Jangan lupa teman-teman, subscribe channel Lincahtim. Luar biasa, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk teman-teman kolet, saya mau tanya, ada gak diantara Bapak dan Ibu sekalian yang datang ke ruangan ini, ikut agenda kick off, sampai dengan hari ini masih kolet, tunjuk tangan. Wah ada. Yang gak tunjuk tangan, kenapa ini? Anda masih kolet atau sudah led? Kalau led pindah ke depan. Saya tanya sekali lagi, yang sudah pernah ikut agenda kick off, Anda sebagai kolet pernah ikut agenda kick off, bahkan mungkin sudah ada yang berapa kali ikut kick off, gak kolet-kolet juga, tunjuk tangan. Eh sorry, gak led juga, tunjuk tangan. Wah luar biasa, tepuk tangan buat kolet yang sampai hari ini, walaupun belum led, tapi tetap punya semangat untuk datang ke agenda kick off. Saya salut sama Anda, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka Bapak dan Ibu sekalian. Kita doakan, para kolet akan segera pindah posisi tempat duduk, bukan hanya sekedar pindah posisi tempat duduk, tapi pindah posisi nasib hidupnya menjadi lebih baik, disebabkan karena Anda mau sama-sama berjuang bersama dengan para loyal executive director dan segenap manajemen yang ada di HNI. Tepuk tangan buat kita semua Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya, Anda kolet, Anda led, dan juga semua jajaran manajemen, saya yakin dan percaya, yang ada di ruangan ini adalah bukan orang susah. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu sekalian? Sepakat Bapak Ibu? Anda bukan orang susah, sepakat? Oke, saya sekarang mau kasih tahu siapa orang susah itu Bapak Ibu sekalian. Orang susah adalah mereka yang tidak mau susah Bapak Ibu sekalian. Tolong diulangi, siapa orang susah? Mereka yang tidak mau susah. Bapak Ibu sekalian, yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang siap susah. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, apapun yang hari ini kita perjuangkan, itu sudah melewati berbagai macam kesusahan demi kesusahan, yang hari ini Alhamdulillah Allah bayar dengan satu di antaranya Bapak Ibu sekalian, hadir di ruangan ini, bertemu dengan orang-orang hebat yang memancarkan vibrasi buat kita semua, yang membuat kita tidak ingin berdiam diri berlama-lama. Kita kepengen segera lihat pintu yang terbuka dan kemudian kita tinggalkan ruangan ini, lalu kemudian kita berjalan dengan sangat yakin dan optimis, kita raih prestasi terbaik bersama HNI. Tepuk tangan buat HNI Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih sekitar 4 hari yang lalu, ya 4 hari yang lalu Bapak Ibu, saya melakukan prospecting ke daerah Kemayoran Jakarta Pusat Bapak Ibu sekalian. Saya sudah niat ajak keluarga, saya sudah niat ajak keluarga, supaya keluarga juga melihat bagaimana susahnya melakukan prospecting Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira posisi kita hari ini adalah posisi di mana kita tidak pernah melewati masa susah Bapak Ibu sekalian. Ajak keluarga lebih dekat lagi agar mereka tahu bagaimana kerja para suami Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, agar anak-anak kita juga tahu bagaimana kerja para ayah Bapak Ibu sekalian. Saya ajak sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, start jam 11 siang, saya lakukan prospecting. Saya datangi orangnya Bapak Ibu sekalian, saya datangi kantornya Bapak Ibu sekalian. Jam 11 sampai jam 12 belum berhasil closing Bapak Ibu sekalian. Sholat juhur, berangkat ke masjid, saya prospect lagi, pulang dari masjid sampai ke kantornya, belum juga berhasil closing Bapak Ibu sekalian. Saya sabar-sabarin terus Bapak dan Ibu, gocek-gocekan, dia gocek saya, saya gocek dia Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sampai menjelang waktu maghrib, Alhamdulillah, belum closing juga. Bapak dan Ibu sekalian, posisi kita hari ini sangat tidak menjamin, tidak menentukan kalau kita tidak senantiasa melatih intuisi prospecting kita. Hari ini kita menyatakan berhenti untuk lakukan prospecting kita, maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati, intuisi prospecting kita akan mati Bapak Ibu sekalian. Dan itu artinya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Agung ya, bahwa kita akan kembali ke titik nol Bapak Ibu sekalian. Agak berat nantinya kita akan bangkit Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, hampir terdengar azan maghrib, saya pamit. Karena ternyata, Alhamdulillah sudah closing belum? Belum closing. Jam 11, maghrib, belum closing. Saya pulang kembali ke rumah, dan saya bilang sama istri saya, Umi, kira-kira tadi Abi salah apa ya gitu? Kok sampai orang ini tidak mau daftar HNI gitu? Tidak mau bahkan mencoba produk HNI-nya. Salah di mana ya gitu? Kata istri saya, tidak ada yang salah Bi. Tidak ada yang salah gitu ya. Terus kira-kira kenapa? Ya memang belum jodoh. Karena setiap produk kita ada jodohnya. Mitra kita pun ada jodohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah dinilai di awal bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berminat sama sekali dengan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu sekalian. Siapapun kita hari ini tidak boleh melewatkan hari-harinya dari penawaran demi penawaran. Kalau kita tidak melakukan penawaran, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan mitra-mitra hebat. Orang-orang yang melakukan penawaran, itu berarti dia mengerjakan aktivitas prospecting. Orang yang prospecting, makin sering, makin bagus, Maka itu tandanya kita senantiasa membangkitkan optimisme kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang mau berjuang bareng kita di HNI. Kalau sudah ketemu dengan orang yang mau berjuang di HNI, kita punya harapan, punya jalur-jalur baru yang kuat. Jalur baru yang tahan banting Bapak Ibu sekalian. Bukan jalur baru atas dasar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tersinggung silahkan, lebih baik tersinggung daripada Manyun. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa bisnis kita dari awal di HNI Bapak Ibu sekalian, menuntut kita untuk bekerja dengan cara senatural mungkin Bapak Ibu sekalian. Bekerja dengan cara senatural mungkin. Mungkin orang akan menilai kita, ini bisnisnya tidak prospectus. Kerjanya keliling-keliling tidak jelas Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa hari ini tidak jelas. Saatnya nanti akan Anda lihat, hidup kami serba jelas Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita saksikan pekerjaan yang natural telah diarahkan oleh Dewan Syariah kita. Anda tidak usah berkecil hati, kalau ternyata orang yang kita datangi dia belum berkenan untuk gabung HNI Bapak Ibu sekalian. Buktinya apa? Orang yang dari jam 11 siang sampai dengan jam menjelang maghrib belum daftar, keesokan harinya saya follow up lagi Bapak Ibu sekalian. Saya follow up lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah akhirnya dia menyerah tanpa syarat. Serahkan KTP, dia bayar uang pendaftaran. Dia belanja produk HNI Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, hadirkan semangat itu kembali dalam diri kita. Tentu kami sangat tidak menginginkan lahir Loyal Executive Director yang Anda menjadi orang yang pura-pura sukses jadi LED Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami tidak menginginkan, kalaupun para kolet Anda pindah tempat duduk ke depan, lantas Anda mendapatkan stempel Loyal Executive Director, tapi minta maaf Bapak Ibu sekalian. Para Loyal Executive Director yang meraihnya dengan cara tidak natural Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan, Anda tidak akan nyaman tidur Bapak Ibu sekalian. Saya yakin banget Bapak Ibu sekalian, mereka yang bekerja dengan tidak natural Bapak Ibu sekalian, mereka tidak punya mitra Bapak Ibu sekalian. Mitra mereka mungkin boleh nyata di AVO, tapi saat mereka kunjungi Bapak Ibu sekalian, tidak ada mitra Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, Anda jangan pura-pura sukses di HNI Bapak Ibu sekalian. Buat apa pura-pura sukses di HNI Bapak Ibu sekalian? Anda tidak tenang Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dapat uang banyak, Anda dapat bonus besar, saya pastikan Anda tetap menjadi pribadi pelit, bukan pribadi dermawan Bapak Ibu sekalian. Tolong diingat-ingat Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini melekat pada diri kita, perasaan yang tadi saya sebutkan, Anda dapat bonus besar, bahkan di atas 30 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Lantas kemudian masih membuat diri Anda sulit untuk membuka dompet Anda, menyalurkan uang-uang Anda, minta maaf, cek, boleh jadi Anda melakukan cara-cara yang tidak benar untuk masuk ke dalam posisi loyal eksekutif direktor di HNI Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin ingatkan sekali lagi, jangan pura-pura sukses di HNI Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ridho, saya tidak ridho, andai ada mitra saya Bapak Ibu sekalian, yang ternyata mereka masuk pada jajaran loyal eksekutif direktor, dan kemudian terlihat cara-cara yang tidak syari Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sebagai top mentornya, akan saya ajukan langsung Bapak Ibu sekalian, untuk diproses Bapak Ibu sekalian. Saya tidak peduli, jangan pernah takut kehilangan omset Bapak Ibu sekalian. jangan pernah takut kehilangan omset, atas perilaku mitra kita, yang sudah kita arahkan, sudah kita latih, sudah kita bimbing, sudah kita bina, lantas dia memilih cara kerja yang tidak benar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saya ingin tanya, Anda takut kehilangan omset Bapak Ibu? Saya mau tanya, tolong jawab dengan tegas, Anda takut kehilangan omset Bapak Ibu sekalian? Andai ada mitra Anda Bapak Ibu sekalian, yang melakukan cara kerja tidak benar, Anda berani amputasi Bapak Ibu? Anda berani amputasi Bapak Ibu? Bapak dan Ibu, kami tidak ingin, gara-gara satu mitra, dua mitra, atau boleh jadi Bapak Ibu sekalian, na'uzubillah. Kalau ada hari ini di antara kita Bapak Ibu sekalian, yang melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan, Anda ada pada posisi tempat duduk hari ini Bapak Ibu? Istighfar Bapak Ibu sekalian. Kami tidak ingin perjumpaan kita dalam sesi inaugurasi ini, tidak kita membuat jumpa lagi di sesi inaugurasi berikutnya Bapak Ibu. Saya mengharapkan, siapapun kita yang hadir di ruangan ini, tetap akan hadir dan berjumpa, tentu dengan kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Kita hadir di kursi-kursi ini Bapak Ibu sekalian, kursi kebanggaan, bukan kursi kepura-puraan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya yakini ini Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan keberkahan bagi perusahaan HNI Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin jadi LED yang pura-pura sukses. Kita tidak ingin perusahaan kita dicap sebagai perusahaan yang pura-pura berhasil. Kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya, mari bangun komitmen ini. Perbaharui niat kita Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai niat kita tidak kita perbaharui, komitmen kita tidak kita perbaharui, cara kerja tidak kita perbaharui, sudah tahu salah, kenapa terus-terusan dilakukan Bapak Ibu sekalian. Stop! Berhenti Bapak Ibu sekalian. Agar apa Bapak dan Ibu sekalian? Agar uang yang kita terima, mudah dirasakan kemanfaatannya pada orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Jangan Anda berbangga diri punya tabungan banyak di rekening Anda Bapak Ibu sekalian. Karena itu semua hanya pepatah. Menabung pangkal kaya. Bukan kaya, tapi pangkal kaya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita jadikan bonus kita. Amanah yang harus sama-sama kita sadari. Itu semua titipan Bapak dan Ibu sekalian. Itu semua titipan. Kita sebagai leader adalah tangan terakhir Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang bekerja dalam tim kita Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita perhatikan. Kalaupun ada uang yang kita terima, ada bonus yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Please, tolong jangan berhenti untuk diri Anda dan keluarga Anda saja Bapak Ibu sekalian. Jangan berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kalau cuma sekedar mengandalkan bonus jadi LED, minta maaf. Mungkin buat Anda, buat kita semua sebagian ini Bapak Ibu sekalian mengatakan cukup. Cukup bonus LED? Cukup. Cukup buat Anda dan keluarga Anda. Itu namanya egois Bapak Ibu sekalian. Masih banyak orang yang harus kita berikan perhatian. Kerja kita yang tidak membuat menjadi lelah ini Bapak Ibu sekalian disebabkan karena apa Bapak Ibu? Karena kita memikirkan orang lain Bapak Ibu. Kita memikirkan orang lain yang boleh jadi tidak ada hubungan darah dengan kita. Tapi ada hubungan akidah dengan kita Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita mari sama-sama mulai buktikan. Jangan cuma sekedar omdo. Jangan cuma sekedar omong doang. Buktikan kalau Anda betul-betul pribadi sukses di HNI Bapak Ibu sekalian. Bukan pura-pura sukses. Bapak Ibu saya ingin mengajak kepada kita semua. Ayo mulai lihat sekeliling kita. Saya yakin dan percaya, ada di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini lagi memikirkan kekurangan demi kekurangannya. Tapi karena semakin sering kita fokus pada kekurangan diri kita, termasuk di dalamnya kekurangan dalam sisi finansial Bapak Ibu sekalian, lama-lama terus-terusan kita mengalami kekurangan Bapak Ibu sekalian. Dan semua harus kita bongkar. Kita ubah mindset kita. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Dengan cara menjadikan kita sebagai pribadi yang sukses beneran Bapak Ibu sekalian. Apa contohnya? Contohnya Bapak Ibu sekalian, pikirkan orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saya memberanikan diri untuk mengelola sekolah gratis lebih dari 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Lebih dari 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Sekolah gratis tidak dipungut biaya Bapak Ibu sekalian, free. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, inginkah Bapak Ibu sekalian dari bonus Bapak Ibu sekalian, menjadi perantara hidayah. Menjadi perantara hidayah bagi generasi penerus bangsa ini Bapak Ibu sekalian. Inginkah Bapak Ibu sekalian? Inginkah Bapak Ibu sekalian? Tolong jawab dengan ikhlas. Inginkah Bapak Ibu sekalian? Atau jangan-jangan Anda masih merasa khawatir, gara-gara Anda menjadi orang yang membantu pendidikan orang lain Bapak Ibu sekalian, Anda mengatakan nanti kebutuhan saya kurang Pak Ari. Nanti saya kesulitan hidup Pak Ari. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mengucapkan hal yang demikian. bahkan tidak sampai terucap, terbesit dalam pikiran kita. Maka Bapak Ibu sekalian saya ingin ingatkan, sesungguhnya kita sedang mengatakan Allah yang Maha Kaya itu fakir Bapak Ibu sekalian. hati-hati. Bagaimana mungkin Pak Ari saya bantu orang lain? Saya aja lagi susah, saya lagi sulit. Justru kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bantu orang lain Bapak Ibu sekalian. Jangan melulu fikirkan diri dan keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya kenapa bonus harus besar. Itulah pentingnya kenapa kita harus berjuang dengan pengorbanan yang besar. Termasuk diantara cara perjuangannya, tidak melulu lewat prospecting. tidak melulu lewat prospecting. Ada hal-hal non teknis yang bisa kita kerjakan. Satu diantara aja adalah, bantu orang yang boleh jadi tidak ada hubungan saudara dengan kita Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya Bapak Ibu, adakah diantara Bapak Ibu sekalian yang punya keinginan? Anak-anak sudah hafiz-hafizah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin tanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kepengen gak kita punya investasi di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan kerja kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dikenal sebagai orang yang turut serta melahirkan para penghafal Quran. Bapak Ibu, semoga ini bukan slogan. Kebersamaan kita di HNI membangun sebuah optimisme bersama. Bahwa insya Allah, uang-uang yang mengalir dari bonus-bonus kita Bapak Ibu sekalian, akan bisa menjadi perantara lahirnya generasi yang bertauhid kuat, dan mereka punya duit Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat HNI Bapak Ibu sekalian. Kebersamaan kita dengan HNI insya Allah, bisa menjadi perantara lahirnya generasi bangsa ini, yang memilih tauhid kuat, dan mereka punya duit Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian, orang-orang meremehkan kita. Kita tidak ingin orang-orang di sekitar kita, kalau melihat ada ibu-ibu yang pakai hijab lebar, lantas dicap sebagai orang yang tidak berdaya Bapak Ibu. Kita tidak ingin melihat bapak-bapaknya diberikan penilaian, penampilan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wisnu, dianggap orang yang tidak memiliki manfaat apa-apa dalam kehidupan sekitarnya. Kita akan jadikan bukti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, walaupun hari ini saya mengelola sekolah, tapi begitu saya mendengar dari Pak Haji Agung Yulianto, HNI punya pondok pesantren Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Jujur Bapak Ibu, yang ada dalam pikiran saya adalah, apa yang bisa kita berikan untuk pondok pesantren HNI. Meskipun Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir, secara infrastruktur, Bapak Ibu tidak akan diminta sepeserpun oleh perusahaan tercinta ini Bapak Ibu sekalian, untuk membangun infrastrukturnya, bangunan-bangunan pondok pesantren, termasuk segala kebutuhan infrastruktur yang ada di sana, Bapak Ibu tidak akan diminta Bapak Ibu sekalian. Tidak akan diminta, tidak usah khawatir Bapak Ibu, ini pondok pesantren kebanggaan kita. Sekali lagi tepok tangan buat HNI Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, ini menjadi cara kita untuk membangkitkan semangat kita, bahwa di HNI kita tidak cuma sekedar menjadi pengumpul uang Bapak Ibu, tapi kita ingin mendistribusikan uang-uang yang kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ternyata. Begitu akhirnya kita mencoba untuk berdiskusi, tadi malam kami berdiskusi, sales, teman-teman sales berdiskusi, pikiran kami adalah, apa yang bisa kami berikan untuk pondok pesantren itu Bapak Ibu sekalian. Bukan apa yang bisa kita dapatkan dari pondok pesantren itu Bapak Ibu sekalian. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Sepakat atau tidak Bapak Ibu sekalian? Kalau kami mengatakan kepada manajemen, dengan pikiran yang ada dalam isi kepala kami Bapak Ibu sekalian, dengan mengatakan apa yang bisa kita berikan untuk pondok pesantren ini Bapak Ibu sekalian, bukan justru kita mengatakan, apa yang saya akan dapatkan dari pondok pesantren HNI Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, akhirnya kita hari ini harus melibatkan diri kita, untuk bisa berkontribusi dengan pondok pesantren ini. Sekali lagi tolong garis bawahi, HNI akan mengurus segala kebutuhan infrastruktur, tapi yang sangat menarik Bapak Ibu, karena saya praktisi pendidikan Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada celah, saya melihat ada peluang, celah bukan kekurangan, tapi peluang Bapak Ibu sekalian. Saya tanya dengan Pak Haji Agung Luyanto, Pak Agung, satu kelas isi berapa orang? Kurang lebih 30 orang. Dan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, pesantren HNI Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah inkubator pendidikan, yang bukan hanya melahirkan generasi, yang hari ini kalau kita sebut, sebagai penghafal Quran, bukan berhenti sampai di situ, tapi generasi penghafal Quran, mereka menjaga Al-Quran, dan mereka menjadi pionir-pionir kebaikan, di lingkungan tempat mereka tinggal Bapak Ibu sekalian. Otomatis, kalau tadi sudah disebut oleh Pak Haji Agung Luyanto, name-nya bagus-bagus, diterima di perguruan tinggi negeri, kenapa? Karena mereka menjaga Al-Quran. Bapak Ibu, saya ngiri, kalau sampai tidak bisa berkontribusi, untuk anak-anak ini Bapak Ibu sekalian, asli saya ngiri, bukan cuma ngiri, rugi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kepengen gak main ke sana Bapak Ibu? Saya kepengen banget. Bapak Ibu, kepengen gak? Kepengen ya, semangat kita kepengen datang ke pondok pesantren HNI, bukan mengalahkan semangat kita datang untuk melihat gudangnya HNI. Bukan mengalahkan semangat kita untuk datang ke pabriknya HNI, Bapak Ibu sekalian. Jujur, saya kepengen banget melihatnya. Bahkan, kepengen face to face dengan anak-anak yang ada di sana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, coba bayangkan, kalau ternyata ada di antara anak-anak yang sekolah dan bermondok di sana Bapak Ibu, mereka gak punya ayah-ibu. Mereka yatim piatu. Mereka dua hafa Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, Bapak Ibu rela kalau semuanya diborong sama HNI Bapak Ibu sekalian? Udah semuanya udah HNI yang ngurusin. Kalau saya tidak rela Bapak Ibu. Please HNI, tolong memberikan kepada kami kesempatan untuk ikut berkontribusi kepada anak-anak ini Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak rela kalau semuanya diambil oleh HNI, infrastruktur HNI yang bayarin anak-anak HNI, saya tidak rela Bapak Ibu. Biarkan HNI fokus mengurus infrastrukturnya. Tapi izinkan kami Pak Haji Agung, izinkan kami juga ikut punya andil kepada anak-anak ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Insya Allah, saya bertekad Pak Agung, Insya Allah ya, untuk anak-anak yang sekolah di sana, yang kategorinya tidak mampu dan memang seleksinya luar biasa Bapak Ibu sekalian, yakin dan percayalah, saat kita punya kontribusi di sana Bapak Ibu sekalian, Insya Allah, boleh jadi ada di antara mereka yang menjadi penolong kita di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian. Dan Insya Allah, Pak Agung, Insya Allah saya siap untuk menjadi salah satu atau salah dua atau salah tiga bagi anak-anak di sana sebagai orang tua asuh. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu pengen enggak? Yang pengen tunjuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya enggak cukup kelasnya, karena muridnya cuma 30. Kita buka kelas lagi Bapak Ibu sekalian ya, kita buka kelas lagi ya, biar pondok pesantrenya, santrinya makin banyak, siswanya makin banyak. Bapak Ibu sekalian, Insya Allah saya secara pribadi siap untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang hari ini belum saya kenal Bapak Ibu. Tapi saya pastikan, Insya Allah kita semua Bapak Ibu akan berkunjung melihat anak-anak hebat kaum muslimin yang ada di pondok pesantren Halal Network Internasional. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mohon izin kesempatan ini kita ambil. Saya yakin Pak Agung pun akan memberikan kesempatan buat kita. Tidak diambil semua oleh HNI Bapak Ibu sekalian, tapi ada kesempatan kontribusi dari setiap kita, para leader HNI, orang yang tidak pura-pura sukses ini Bapak Ibu sekalian, untuk bisa juga berkenan, pilih, ambil kesempatan ini, untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak di pondok pesantren HNI. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menyesal mendengar apa yang saya sampaikan. Ada yang menyesal? Ada yang menyesal Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu sekalian, Insya Allah, teman-teman manajemen dari HNI akan membantu memudahkan kita. Berapapun kontribusi Bapak Ibu sekalian, silakan pilih. Tidak usah dipaksakan, silakan pilih. Anda mau punya anak asuh berapa banyak. Dan Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua, untuk melanjutkan aktivitas bisnis kita bersama HNI Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti akan diberikan form kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan diisi, silakan berkomitmen. Anda mau punya anak asuh berapa banyak di pondok pesantren Hala Network Internasional. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.